Informasi pertama, seorang ayah di kota Malang tega menyuruh anaknya mencuri di rumah tetangganya. Sang ayah manfaatkan tubuh kecil anak untuk masuk dan membawa uang belasan juta rupiah. Jujuh Junaidi bersama anak sulungnya MT hanya bisa meranak, bisa ditangkap unit resersepores Malang. Keduanya ditangkap karena sudah mencuri di rumah milik tetangganya yang bernama Tumyah, warga jalan tapak siring kecamatan Klonjen, kota Malang. Selain keduanya, polisi juga mengamankan Pekka yang masih di bawah umur. Namun Pekka diamankan terpisah di unit perlindungan perempuan dan anak di Maporesta Malang. Penangkapan tersangka diawali laporan Tumyah yang mengaku rumahnya dibobol pencuri dan uang tabungan beserta perhiasan dalam lemarinya hilang. Dari olah TKP, polisi menemukan sandal seorang remaja tertinggal yang dicurigai adalah milik Pekka. Dan pengembangan terbukti pencurian dilakukan bersama ayah dan kakaknya. Sang ayah Juju Junaidi memanfaatkan tubuh kecil anak bungsunya untuk memanjat dan menerobos lubang angin. Kemudian membukakan pintu ayah dan kakaknya yang menunggu di luar. Tersangka pun bisa menggasak uang 16 juta dan seperangkat perhiasan emas. Untuk parah ini tentunya dari bapaknya yang mengajak anak-anaknya karena memang pernah ada kejadian. Si korban ini pernah merasa kehilangan uangnya dibantu mencari oleh mereka kemudian ditemukan. Dari situ si tersangka mengetahui bahwa korban ini mempunyai uang banyak. Dan itu menjadi salah satu ketertarikan pelaku untuk mengambil. Kini ketiganya harus mendekam di pengapnya rutan Mapolsekta dan Lopores Tamalang. Mereka pun terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara karena melanggar pasal 363 tentang pencurian dengan penggeratan. Tutu Sugiyarto, laporkan untuk NET.